Halo Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel aku di Ruida Halo Malang juga, jadi kali ini aku lagi di kota Malang dan mau nge-review salah satu hotel yang lokatinya tuh di deket UMM atau Universitas Mamadia Malang namanya ResUMM Jadi ini tuh hotel baru, bintang 3, penasaran seperti apa? Ikutin terus aku ya Ini itu tuh parkirannya, tuh bener-bener luas banget karena bisa muat banyak mobil gitu Nah ya kita kesana-betal kesana, jadi itu kayak semacam terasnya gitu, sebelum masuk logik Nah guys, terus yang ini itu lobby-nya, jadi atapnya tuh kayak kayu-kayu gitu Terus yang ini sih ada-ada terbuka gitu, jadi apa sih namanya kayak industrial concept sih kalau aku bilang Jadi ruang keungunya di sebelah sana, terus banyak kayak kemampunan kopi gitu Nah itu tuh ada resumsi disitu, tadi aku udah cekin, nah di tanya-tanya kabarnya ya Nah guys, sekarang kita ke kamarnya ya, jadi buat naik lift itu sekarang udah gak pake pencet-pencet tombol Tapi pencetnya bawah ini, jadi kan tuh udah otomatis pencet tombolnya ini gitu guys Nah terus kalau misalnya mau ke kamar, kamar itu kan ada di lantai 4 nih guys Jadi harus pencet tombol 4, terus tekan tutup gitu Nah udah, jadi inovasinya bener-bener kering banget sih, jadi gak pegang-pegang tombol gitu Karena emang masih pandemi gitu, jadi biar gak banyak, apa, dipegang-pegang banyak orang gitu Jadi aku mau ke kamarnya, nah ini koridornya, itu udah pake karpen gitu, jadi kan lucu banget ya motivinya gini Biar gimana gitu, cuma menurut aku jadi ada kesan mewah gitu ya Karena emang pake karpen juga yang lalu-lalu-lalu-lalu-lalu gitu Guys, jadi ini kamarnya, ini tuh yang pertama ketika masuk itu ada kamar mandi, tapi nanti kita bahas Nah, tuh disini ada, apa, tombol pengatur AC gitu Nah, terus kita lihat kesini, nah ini tuh ada cermin gitu, dan ternyata itu kalau dibuka itu lemari Nah, jadi pakenya lemari geser dulu Nah, disini tuh ada safe deposit box sama minibar, terus ada laundry bag, sama ini ada sendal yang dua pasang Tapi sendalnya lumayan bagus loh Nah, terus ini kasurnya, double bed, jadi ada bantalnya ada empat gitu, terus ada cushionnya juga Nah, terus disini ada tempat buat naruh-naruh tas, koper gitu Nah, terus ada pisu sama pemanas air sama air mineral, nah disini tuh enak sih kalau misalnya buat kerja sambil duduk gitu Nah, ini bisa sambil duduk-duduk, sambil ini menikmati welcome drink Nah, terus disini itu juga ada, ada kursi sama meja, jadi ini bisa buat duduk-duduk, karena apa? Karena tuh view-nya langsung ke gunung guys Ya, kita buka, iya gak bisa dibuka ya Jadi bener-bener view-nya langsung ke gunung situ Ini gak bisa dibuka, sorry ya Nah, ini bisa sambil duduk-duduk sambil ini menikmati welcome drink Jadi ini welcome drink-nya itu, apa sih namanya, jahe gitu kalau gak salah Kalau dari baunya jahe Ada welcome card-nya, sama ada buah sama Ini ada kayak apel gitu kecil-kecil Aku cobain nih guys Jadi kayak sali apel, tapi anget gitu Nah, jadi untuk rate 300 ribuan, menurut aku tuh recommended sih Karena apa? Karena untuk ukurannya tuh luas banget, disini juga ada kursi-kursinya bisa buat duduk-duduk Nah, ini tuh luas, bener-bener luas banget Cuma di atas, tuh sayangnya belum ada kayak tanda panah buat arah yang tiba-tiba gitu Atau aku gak tahu, karena dari tadi nyariin gak ada gitu kan Nah, sekarang kita lihat gambar mandinya ya Sorry, tadi aku udah ngeluarin gasernya Jadi, nah kamar mandinya ini pakai pintu gasern gitu Nah, jadi dalamnya tuh serba hitam jadi keliatan mewah gitu Disini tuh ada wasnavelnya Nah, nah untuk intinya dari ada disini Terus, apa ya, amenitiesnya tuh ada disini semuanya ya guys Nah, ada sabun terus apalagi dan sebagainya gitu Nah, untuk handungnya sama layarnya ada disini Nah, terus ini ada sawernya di atas gitu Disini juga ada, udah ada sabun lagi Sabun-sampun gitu Ini tuh Wani gak ya? Lumayan wani sih Nah, gitu Sampai jumpa 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 Jadi dari jauh tuh emang bener-bener terasa mewah gitu enggak, padahal ini bintang tiga tapi rasanya kayak udah bintang empat gitu ya. Nah guys, jadi malam ini aku tuh rencananya mau giner di sini. Ini restorannya tuh namanya delegasi, jadi pas masuk itu bener-bener kesannya mewah banget ya. Jadi ada sem lampunya, terus ada beberapa sofanya itu, anak umumnya gini, tapi aku mau ngajakin kalian kesana, yuk. Nah, jadi restorannya ini, kita punya bagian outdoornya, jadi kalau tadi tuh bagian indoornya, kita mau, maaf bagian indoornya, jadi kesannya tuh bener-bener mewah banget, desainnya cakep gitu. Nah, di luar ya, di outdoor ini, gitu, kita bisa diner sambil, ya, menikmati kolam ikan gitu. Jadi misalnya, kita lihat di kolam ikan begini, terus ada taman-taman gitu. Bener-bener keren banget, jadi rasanya tuh kalau diner di sini, itu kayak romantis banget gitu. Nah, ada satu lagi nih yang menarik di sini, jadi di sini tuh udah gak pake buku menu, jadi langsung aja pake kayak gini. Oke, kita pake, kita check-in dulu ya. Jadi, untuk pesen menunya, itu langsung scan aja di sini. Nah, langsung buka browsernya. Nah, jadi setelah itu, itu kita bisa pilih nih mau makan di sini atau dibungkus. Nah, aku pilih makan yang, makan di sini ya. Nah, jadi di sini ada pilihan main course gitu, apa aja menunya. Terus ada snack-snack juga, ada minumannya atau beverage-nya. Nah, caranya gimana? Jadi misalnya mau pesen kopi ini, cafe latte satu gitu ya. Nah, nanti langsung aja ke sini. Langsung klik deh pesan gitu, nanti harus isi nama, lalu alamat email dan sebagainya. Gampang banget kan? Pesanan aku udah sampe nih, jadi aku tuh tadi pesen sweet and short fish, jadi kayak ikan gitu. Terus ini ada chicken kumpau, yang lagi promo nih, 33 ribu. Terus ada kentang goreng, terus ini ada mojito, terus ini ada cafe latte. Nanti kita cobain satu-satu ya. Nah, udah, jadi aku udah cobainnya satu-satu. Ini tuh ayam kumpau, jadi kayak ayam dikasih, apa sih namanya, bumbu kumpau gitu. Terus ada, ini ada, ini ayamnya. Terus ini kayak ada, apa sih namanya, pacang mete ya. Ini tuh enak banget, terus. Terus yang ini, yang ini tuh kayak, apa sih namanya, ini ikan, ikan dikepungin gitu. Terus dikasih saus, saus apa yang gak ngerti ini. Terus ada nanasnya juga, jadi kayak aseng-aseng, pedes, enak gitu sih. Nah, menurut aku sih, ini harganya tuh sekitar 30 ribu. Tapi yang ini 33 ribu, yang ini 35 ribu. Itu worth it sih sama rasanya gitu, gak mengisahakan gitu. Terus kayak, kayak namanya, porsinya juga gede gitu. Jadi, gak, gak, maka worth it langsung udah dibeli. Terus ini, apa ya namanya, konjito. Terus, kalau yang ini, kalau terlihatannya rasa banget sih gitu, kopinya tadi ya, enak aja. Selamat pagi guys. Terus, jadi aku tuh mau sarapan di salah satu restorannya. Jadi, restorannya kan ada dua, yang depan itu, yang itu, itu namanya delegasi. Terus yang di sana, itu namanya, apa sih namanya, kemarin, sunshine ya. Jadi, kita ngelewatin koreng-koreng kayak jam ini. Nah, terus, keren banget ya kalau pagi gitu. Nah, restorannya tuh di sana. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai, cuanya. Jadi, aku udah ngambil sarapan. Jadi, untuk sarapannya disini tuh udah buffet. Jadi, bisa ngambil sendiri. Cuma harus pakai sarung tangan tadi tuh. Biar, apa, ininya tuh gak pegang-pegang sama orang lain gitu. Sama sendok-sendoknya gitu. Nah, terus disini untuk menunya sendiri, itu untuk bentang tiga. Aku rasa tuh udah lumayan cukup lengkap gitu. Tapi, ada yang satu menarik nih. Jadi, disini tuh ada pecel. Jadi, jarang-jarang banget sih aku nemuin pecel di hotel gitu. Mungkin karena ini di Jawa Timur kali ya. Nah, terus ada prasmananya juga. Nah, Indonesian breakfast-nya itu udah, kayaknya udah cukup menarik. Kalau misalnya kalian gak suka makan nasi, pagi-pagi. Jadi, bisa ngambil American breakfast nih. Kayak sosis gitu, telur, dan salad gitu. Terus, disini ada bubur juga loh. Ada bubur. Apa sih ini namanya? Bubur kacang hijau juga. Terus, tadi aku ngeliat juga ada bubur ayam atau soto gitu. Nah, cuma tadi ada beberapa item gitu yang entah habis, entah belum di-reveal. Aku gak tahu. Tapi, yaudahlah ya. Yuk, kita makan. Nah, yaudahlah ya, aku suka dari sini, di kolam renang ini. Jadi, kolam renang ini tuh udah bener-bener go green banget ya. Banyak tanaman-tanaman di situ. Dan, kita lihat tuh di belah sana. Belah sana tuh ada spot hotel yang paling instagramable banget di sini. Nanti kita kesana ya. Nah, udah deh sampai di kolam renangnya. Bule-ule, rati banget. Banyak kalungan, adung gitu ya. Nah, sekarang aku lagi mau di tangganya ini. Jadi, ini tangganya tuh bener-bener multifungsi banget. Karena selain bisa jadi tangga, ini tuh juga bisa jadi kayak semacam tempat nonton gitu. Nah, layarnya itu ada di sana gitu. Jadi, nanti bisa pakai LCD proyektor gitu. Jadi, kalau misalnya mau nonton nobar gitu, atau nonton bola gitu, bisa banget. Sekarang, kita kesana. Nah, di sebelah sini. Itu ada ada seara luas di sini. Jadi, kayak garden gitu. Cuma belum ada tanamannya gitu ya. Itu cuma rumput-rumput doang. Jadi, ini bisa dijadikan. Apa sih namanya buat wedding party gitu, atau engagement party. Itu bisa jadi buat, apa sih namanya, piknik ala-ala gitu, sambil makan, gelar sticker gitu ya. Sangat sih. Nah, yang tadi aku bilang, ada tangga yang Instagram-an dulu di sini. Jadi, kita lewat sini ya. Nah, jadi ini tangganya tuh Instagram-an berbangan. Jadi, kalau misalnya mau pokok itu dari sana, supaya sana, dari bawah gitu. Nah, kayak enak. Di sini tuh bener-bener gue gering banget. Banyak tanaman, banyak taman-taman kayak gitu. Di bawahnya ada kolam tuh. Di sini banyak taman. Cakep banget sih. Nah, kayak gitu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton